Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya seorang ibu rumah tangga sudah menikah Pasti sudah menikah karena antum ibu rumah tangga Sudah menikah 10 tahun Saya sudah tidak memiliki rasa cinta Ah ini masalahnya Saya sudah tidak memiliki rasa cinta Pada suami saya Karena suami saya setiap menyelesaikan Masalah selalu kasar, menghina Bentak bahkan mukul Lempar barang ke kepala Tiap bulan pasti ada Bicara baik-baik Dan senyum juga masih suka Dibentak, apakah saya berdosa Jika saya sudah tidak mencintainya Begini Saya tarik nafas dulu ya Pertama Saya ucapkan selamat kepada ibu Allah titipkan pria itu Kepada ibu, bukan perempuan lain Dan hebatnya Ibu bertahan dengan 10 tahun Dibentak-bentak Dilempar Anda bayangkan Perempuan lain mungkin dilempar sehari Sudah tidak kuat Ibu 10 tahun itu Luar biasa Saya ucapkan selamat Yang dipilih ibu Bukan perempuan yang lain Berarti ada hikmah terbesar Yang ingin Allah berikan kepada ibu Seperti Allah titipkan Fir'aun kepada Asia Karena yang kuat cuma Asia Yang kuat cuma ibu Bukan perempuan yang lain Karena itu dititipkan kepada ibu Karena ada nilai-nilai Kemuliaan yang tidak ibu bayangkan sebelumnya Pertama teman-teman sekalian Perhatikan sini Rumah tangga itu bagian dari dakwah Bukan sekedar dakwah biasa Tapi bekal untuk mencari kemuliaan akhirat Lihat sini Rumah tangga Itu sesungguhnya Bekal berpartner bekerjasama untuk mencari kemuliaan akhirat Tapi banyak orang keliru kemudian Menggunakan dan mengelola Perangkat akhirat ini Sehingga melihatnya hanya sekedar kebutuhan dunia saja Maaf Baik suami atau istri kadang-kadang Memandang kehidupan rumah tangga Hanya sekedar untuk memuaskan kebutuhan pasangan Mengeluarkan hasrat cinta Mendapatkan kebutuhan dunia Cuma disitu saja Padahal prinsip pertama ketika antum rumah tangga Sudah turun ayat Anehnya ayat itu sering dikutip di surat undangan Yang paling aneh Yang diundang suruh baca Yang ngundang gak baca Quran surah ke-30 Ayat 21 Wa min ayatihi Ankhalaqalakum min anfisikum azwajali taskunu ilaiha Wajala baynakum mawadatan warahma Inna fidhalika la ayatilikom ya tafakkarun Kalimat pertamanya Inna Awas Wa min ayatihi Ayat Jama' dari kata ayat Apa itu ayat? Ayat itu diantara tanda yang mendekatkan seseorang Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita itu Diberikan wasilah berumah tangga Tujuan pertamanya Untuk membangun kedekatan dengan Allah Supaya semakin dekat dengan Allah Jika ada orang berumah tangga Tidak dekat dengan Allah Ada yang salah rumah tangganya Ada yang tidak tepat di dalamnya Nah menariknya Setiap pasangan itu nanti Akan dipasangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk saling membuat keduanya itu Bisa mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang tugasnya sampai selesai berumah tangga Salah satunya meninggal Ada yang sampai perpengahan Sepada Asia Seperti Asia dengan Fir'aun Asia ditugaskan oleh Allah Berumah tangga dengan Fir'aun Di antara dakwah yang ngajak Fir'aun Ayo Ayo mendekat kepada Allah Ayo mendekat kepada Allah Apa yang diterima? Hardikan Siksaan Ancaman Yang terakhir eksekusi Cuman Asia paham Yang ditugaskan kepada saya adalah Bagaimana caranya saya mengajak suami Supaya dekat dengan Allah Hebatnya Allah tidak akan pernah pasangkan seseorang Kalau tidak memiliki tugas yang sejajar Satu dengan yang lainnya Artinya apa? Kalau suami dipasangkan kepada ibu sekarang Allah yakin Karena ibu punya kemampuan untuk menjalani itu Makanya tidak dititipkan kepada perempuan yang lain Apa yang ibu dapatkan dari situ? Bukankah dalam setiap makian Ada kesabaran? Bukankah dalam setiap hinaan Disitu ada ketawakan? Bukankah sejak saat itu ibu rajin tahajud? Bukankah sejak saat itu ibu rajin berdoa? Ingat baik-baik Setiap interaksi suami dengan istri Disana ada peluang pahala-pahala yang bisa didapatkan Makanya kata parang ulama Ketika anda mendapatkan pasangan berlaku tidak menyenangkan Maka bersabar itu yang pertama Bersabar coba terima dulu itu semua Dengan merespon dengan nilai-nilai kebaikan Cara meresponnya Bayangkan Allah sedang memberikan misi kebaikan Yang melahirkan pahala yang banyak bagi anda Lihatnya pahala dulu Ini poin pertama Jadi kalau anda sudah berpikir bahwa ini Barangkali dititipkan kepada saya Karena saya mampu Dan ada misi dakwah disini Barangkali Allah kirimkan yang seperti ini Supaya saya mendapatkan pahala dalam pesan Untuk mendapatkan surga saya Kalau cara berpikirnya Bukan berpikir yang maaf intimidatif Tapi berpikirnya pada yang positif Oh Allah sedang menguji saya Maka anda akan merespon dengan penuh semangat Untuk memperbaiki diri lagi Ini bagian yang pertama Ya ibu bukan orang pertama Karena zaman dulu pun sudah ada yang seperti itu Ada Ini kebalik istrinya yang susah Suaminya sabar Dilayani 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 Ketika tetangganya mengadukan Ini kisah nyata Ketika tetangganya mengadukan Kenapa engkau bertahan dengan perempuan seperti itu Dia kan gak baik Langsung dia menyelah Berpikirlah yang mulia Allah sudah dekatkan surga ke rumah saya Kenapa engkau mencoba menjauhkannya Lihat cara berpikirnya Allah sudah mendekatkan surga ke rumah saya Kenapa engkau berpeluang menjauhkannya Jangan jauhkan Karena dia melihat Ini sebagai surga saya Dia titipkan kepada saya Saya bisa melayani dia Dia marah Saya dapat kesabaran Saya doakan dia Nah dia berpikir dengan marahnya Pahala diberikan Pahala diberikan Dan dia merasa Oh ini mungkin Allah tugaskan pada saya Untuk merubah dia Sampai titik kesanggupan saya Kalau sampai saya meninggal Berarti disitu akhir pengabdian saya Kalau di jalan dia membuat saya jauh dari Allah Dilarang sholat Dilarang ini Dilarang itu Maka Allah turunkan syariat yang berikutnya Apa itu ada mediasi Quran surah ke 4 ayat 34 Komunikasi dulu Kalau sudah kurang baik Coba berpisah sementara waktu Untuk saling merenung Kalau juga belum ada solusinya Kemudian beri pelajarannya membuat mengerti Ketika tidak dimasakan Bagaimana responnya Ketika dipisahkan Bagaimana responnya Kalau masih belum mengerti juga Cari orang baik Untuk menyatukan Ayat 35 nya Lihat baik-baik Kalau semua sudah ditempu Allah kasih jalan keluar Tugas kamu selesai sampai disini Silahkan kerjakan Tingkatkan ibadah yang lain Mungkin suami kamu akan mendapatkan pencerahan dari yang lain Semua jalannya ada Tapi jalan yang pertama Jangan pernah berpikir untuk berpisah dahulu Cara berpikirnya adalah Mungkin bukan cinta yang Allah tugaskan kepada saya Tapi surga yang sedang Allah turunkan kepada saya Kalau cara berpikirnya begitu Ada yang ditukar bu Suaminya Maaf ya Dibanding saya Wah Masih ganteng tengkuis itu lah pokoknya Istinya cantik luar biasa Dibanding ibu masih cantik dia Anda kebayang gak? Jadi suaminya cantik luar biasa Cantik indah Maaf Istinya Istinya cantik Gara-gara angtum sih Kenal Firaun Istinya cantik luar biasa Cantik Elok Indah Kalau ditatap wajah tidak berpaling Mata tidak berkedip Suaminya Dibanding saya Masih ganteng tengkuis itu Gak usah pada diri sendiri Pokoknya jauh lah pokoknya Anda tahu apa yang terjadi teman-teman? Tiba-tiba Suaminya Bertemu dengan istri Istri sudah dandan tuh Lihat-lihat cara berkehidupannya Dia layani sepenuh hatinya Baik Begitu melihat Mengong begini Tiba-tiba istrinya berkata Sayang Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kata suaminya Aku bersyukur Allah titipkan perempuan Secantik engkau Dalam kehidupanku Sehingga aku tak mampu Berpaling darimu Masya Allah Kata istinya Sayang Kita berdua akan ke surga Kita berdua akan ke surga Suaminya bingung Kata suaminya Kok bisa? Kata istinya Kamu bersyukur Dengan titipan Allah Aku padamu Aku bersabar Dengan titipan Allah Kamu kepada aku Bahasanya enak ya Walaupun nyelekit Tapi enak Tapi gak ada yang marah Ketawa keduanya Ketawa keduanya Jadi barangkali Barangkali Dalam hal demikian Pertama Ibu melihat dari sisi Uhrawinya dulu Ya Asia bisa sabar Pelajari kisah Asia Barangkali Allah titipkan dia Kepada saya Mungkin untuk mendapatkan surga saya Ibu bisa pilih itu Ibu berjuang Kalau mungkin Dalam perjuangan itu Membahayakan secara fisik Mulai menyakiti fisik Mulai melukai Tidak mampu bertahan disitu Maka ulama memberikan jalan keluar Baik ya Dari ayat-ayat Al-Quran yang diberikan Apalagi kalau sudah mencikir Untuk mendekat kepada Allah Maka hukum pernikahan Nanti bisa turun Dari mulai sunnah Kalau sudah berbahaya kepada fisik Terancam Dipisahkan Supaya mendapatkan kenyamanan Kenyamanan tersendiri Tapi dibalik itu semua Sempurnakan dulu Perjuangan ibu kepada Allah Sehingga nanti ketika ibu disoal Di hari kiamat Nanti Kenapa kamu begini Ibu bisa menjawab Ya Allah Aku telah sabar menerima titipan darimu Dengan perjuangan yang telah aku maksimalkan Kalau itu belum bisa memasukkan aku Kedalam surgamu Maka boleh memberikan syafaatmu Dengan segala kesabaran Yang telah aku berikan hanya untukmu Paham ya Baik Nanti kalau besok-besok Seperti itu lagi Dengan yang pelan Malam-malam ibu bangun Caranya Doakan Setuju Kepada Allah Doakan Minta Ya Allah Engkau tidak titipkan suami ini Kepada yang lain Tapi kepada aku Dan aku mau ngetahui Bahwa engkau lebih sayang Kepada hambamu Dengan siapapun Yang ada di muka bumi dan langit ini Maka mohon dengan segenap sayangmu Ya Allah Sentuh hatinya untuk berubah Berikan kelembutan pada jiwanya Minimal mohon Ya Allah Jadikan sebelum kami menghadap kepadamu Pasangkan kami dalam Mewadah Sakidan dan rahmat Bangun 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 Saya yakin dari sekian yang bangun Itu akan ada perubahan Dan dampak dalam kehidupan Saya berdoa Semoga Allah muliakan ibu Dan keluarga ibu Dan pasangkan dalam kemuliaan InsyaAllah Saya simpan dulu ini